Ini diskonnya 31 juta, wow menarik banget Halo guys, balik lagi di CVT, Cars Videos & Tow Shows Balik lagi sama gue, Reza RFR Ya, Suzuki Brand yang kami lagi sering bahas ya Bahwa dia berhasil mengalahkan Honda di tahun 2021, bagus banget Dan banyak yang bilang juga bahwa itu dia karena sering memberikan diskon-diskonnya Tapi setelah video kemarin yang kami terakhir membahas soal Suzuki-Suzuki yang diberikan diskon dan segala macemnya Ternyata banyak juga yang bilang Suzuki itu bisa laris manis bukan cuma karena diskon Tapi karena ada satu mobil yang sangat laris sekali ketika tahun 2021 lalu Bahkan hampir lebih dari 50% dari seluruh penjualan Suzuki adalah si mobil ini Si R3? Bukan Si Baleno? Bukan juga dong Hatchback sekarang memang sedang, ya sudah mulai turun pamornya Jika dibandingkan dengan mobil-mobil seperti MPV dan misalnya ya low SUV atau yang lainnya ya Hatchback sudah mulai turun Jadi apakah SUV, si LSUV ini, si Suzuki XL7 ini yang memang baru diluncurkan di 2020? Bukan juga Tapi satu mobil ini Mobil ini keren banget Dia berpenggerak roda belakang Dia bermesin tengah Dia transmisinya manual Dan pintunya hanya dua Kalian pasti mikir kalau ini adalah sebuah sports car bukan? Bukan Bukan sports carnya Suzuki Tapi ini Yes, ini adalah se-mobil Suzuki yang paling laris di Indonesia di tahun 2021 Yang bahkan lebih dari 50% penjualan Suzuki didominasi oleh mobil ini Yes, so ini dia CVT Choice Suzuki Carry Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dangin Minus 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 Ya, Suzuki Carry Banyak ya? Kalian udah komen di channel CVT Indonesia, di video kami terakhir tentang membahas promo-promo atau apa sih alasan Suzuki bisa laris banget di Indonesia Ya, itu semua karena Suzuki Carry ini Suzuki Carry ini penjualannya lebih dari 50% dari total penjualan Suzuki di Indonesia Banyak yang bilang di komen-komen ya Suzuki Carry meng-carry Suzuki Karena memang mobil ini adalah mobil paling laris Jadi walaupun dia dua pintu, penggerak belakang, real wheel drive, manual, mesin tengah Tapi dia masih praktikal juga Kita langsung lihat sini Ya ini adalah sebuah mobil komersial yang mana memang industri di tahun 2021 sudah mulai bangkit Yang mana menjadi sebuah titik balik dari Suzuki Yang mana akhirnya Suzuki berhasil merangsak tempat besar dari penjualan di Indonesia Nah kenapa mobil ini bisa jadi laris banget? Suzuki Carry ini kami juga penelaman pribadi Salah satu usaha kami dan juga videographer kami juga menggunakan Suzuki Carry juga Carry ini tahan banting banget dan kapasitas dari bug-nya, deck-nya ini luar biasa sekali Dia mampu menampung hingga 1 ton Ya bahkan ya lebih-lebih dikit saja juga masih bisa sebenarnya Walaupun memang secara official figure-nya itu dia di 1 ton Bayangkan saja mobil-mobil yang double cabin yang pakai mesin biso besar gitu aja Gak nyampe 1 ton Itu yang Hilux yang kemarin di review Jason aja Gak nyampe 900 kilo ini bisa sampai 1 ton Jadi bagus Dia juga deck-nya panjang ya 2505 mm Tingginya untuk yang flat deck ini Dia 360, kalau untuk yang wide deck Dia 430 Jadi mobil ini sudah diberikan opsi yang bagus Dia banyak, opsinya ada dua Dia ada yang wide deck dan juga yang flat deck Kalau wide deck itu dia di bagian sini itu bisa dibuka juga Jadi 3-way bisa dibuka di bagian samping sini dan di bagian samping sana Kalau yang flat deck dia hanya bisa dibuka di bagian sini saja Ini yang flat deck tuh ini Nah kalau buat pengusaha sapi ini cocokan yang ini aja yang flat deck Tapi kalau bawa barang-barang banyak sembako gitu pengusaha sembako ya Enak kanan-kiri bisa dibuka gitu Mobil ini juga ada Selain varian flat deck atau wide deck-nya Juga ada varian power steering dan juga AC Jadi ya kalau varian mesin sih semuanya sama ya Ini ada B Nah di model 2021 ini Dia dapat update juga Jadi kami sudah pernah mereview Suzuki Carry ini sebenarnya Ketika pertama kali meluncur di IMS 2019 lalu Waktu itu pagelar-pagelaran itu IMS akhirnya Carry berganti generasi Dan sekarang Carry di tahun 2021 lalu dia dapat update Nah di 2022 ini juga ada update tambahan Nih kalau kalian perhatikan ini varian 2019 seperti ini Nah ini yang 2021-2022 desainnya jadi seperti ini Jadi dia sekarang sudah menggunakan grill baru Dia tuh dilih-dilih dibuat warna doff gitu Dan ini tuh kesannya ini banget ya Gahar gitu Ditambah lagi yang bikin tambah gahar di bagian bawahnya ini Dia diberikan kayak moncong lower body kit-nya itu Jadi kayak Ini tahan banting banget Jadi kalau amit-amit nih Kena sesuatu ya Ini sih aman banget Ini bagus dia aman ya Desainnya ya Memang ya namanya pickup Kalian mau bilang apa Gak akan menang beauty contest mobil ini Dia yaudah akan begini aja Tapi ya dengan desain seperti ini dia sudah lebih better Gak terlalu terlihat culun dibanding generasi yang 2019 pertama kali muncul Yang menarik Mobil ini sudah menggunakan mesin yang sama persis Sebenernya ya gak persis ya Mesinnya sama sejatinya Dengan mesin yang ada di Suzuki R3 Nih mesinnya di bawah sini Dia mid-engine Dia seperti layaknya mobil-mobil Porsche Cayman Porsche Boxster Mid-engine men Dua pintu lagi Iya kan Mesinnya dia Mesinnya sama Kodenya sebenernya K15B Cuma karena ini varian untuk commercial Ditambahin lagi C di belakangnya Jadi ada sedikit Penyesuaian tenaga Dan figur performa dari mobil ini Mobil ini K15C DC 1500 dan punya tenaga di 97 PS Dan torsinya di 135 Nm Jadi untuk tenaganya dikurangi sedikit Dan torsinya juga dikurangi sedikit Tenaga ini Melalikan ke roda belakang Tuh Dua pintu Mid-engine RWD Gila keren banget Terus juga Melalui transmisi Manual 5 percepatan ini Dia hanya ada satu opsi ya 5 percepatan Manual ini aja Gak ada yang Varian Matic Gak ada Nah Masuk Nah Ini menarik banget nih Dia Desainnya tuh Dia Smart ya Smartnya adalah apa Karena memang dia Sekarang Dia dibuat Kayak Ini Supaya Biar bisa Kalau misalnya untuk pasar ekspor Bisa pindah-pindah Jadi Ada kotak sini Kotak sini Kotak sini Jadi nanti kalau misalnya Mau pindah untuk pasar yang Setir kiri Tinggal Speedometernya dipindah ke yang Kotak kompatmen bagian sini Terus setirnya juga dipindah Bagian sini Nah Begitu yang kanan Balik lagi ke sini Jadi Ini cara yang mudah Untuk menghemat sih Pinter juga nih Suzuki ya Ngakalin ya Ya ini Head unitnya Dia ya Sudah Single D-in Bagus Single D-innya juga sudah support USB Dua USB Socket loh Ada Aux-nya juga nih Bisa Bluetooth juga Wow Menarik banget Udah lengkap banget Tapi memang sayang Mobil ini Ini adalah varian yang Non-AC Jadi mobil ini juga Ada varian juga Yang AC Dan yang Non-AC Yang AC Sudah pasti dapat Power Steering Kalau ini yang non-AC Jadi dia pakenya Steering by Power Maksudnya kita sendiri Yang punya tenaganya Jadi Agak sedikit berat nih Kalau pakai yang Ini Ini menarik banget nih Model ini Dia juga praktikal Bahwa sini Ya From Lampu-lampu Dia juga ada Spion juga sudah ada Sudah ada Sunfeiser Di sini Cup holder juga ada Beberapa nih ya Satu Nah ada banyak nih Di sini Ruang besar terbuka ya Tuh Dia bisa masukin Banyak hal Minuman kek Atau segala macam Dan model 2022 Juga sekarang sudah Disematkan Apar Di bawah sana Ya power window Nya juga gak ada Dia window by power Turunin power window Semuanya Setarung di sini Fitur yang diberikan Di sini Semuanya mengejar Practical Functional Dan durable Gitu Oke Dan menariknya lagi Mobil ini sudah disematkan Kunci yang sudah ada Fitur immobilizer Jadi Kalau kita kunci gini Terus ada yang ngaku-ngaku ya Ini kunci dia Ada yang bikin gitu kuncinya Mobil ini gak akan bisa nih Dibawa pergi sama orang Jadi udah aman banget Mobil yang double cabin Harganya udah hampir 500 juta aja Ada loh Yang belum pake immobilizer Paham lah Dan bagusnya lagi Bannya Dia sudah menggunakan Ban 16580R13 Oke 13 inci apa bagusnya bang Apa bagusnya 13 inci Bagusnya 13 inci Akan menunjang sekali Efisiensi dari mobil ini Dan juga Dengan ban sekecil ini Radius putar juga menjadi Sangat baik Jadi Bisa mempermudah Manuver dari mobil ini Zigzak-zigzak Karena memang Carry ini Sangat fokus sekali Untuk pengusaha UMKM Ini menurut kami Udah paling pas Oke Kita kan belum pernah nih Ngerasain si Suzuki Carry terbaru Kita Yang review udah pernah Di IMS waktu itu Hmm Kira-kira Di Suzuki SBT Harapan Indah ini Dia bisa gak ya Kita mau test drive Mobil non Passenger car Komersial gini Biasanya kan Suka jarang ya Ada unit test drive Kayak gitu ya Kita tanya aja yuk Halo Saya Reza dari CVT Indonesia Halo Mas Reza Selamat datang Suzuki Harapan Indah Ada yang bisa Ika bantu? Iya Jadi tadi udah ngerasain nih Udah liat sih Suzuki Carry Terus Kan ternyata Suzuki Carry itu Mobil Suzuki yang paling laris nih Nah jadi penasaran banget Tadi kita udah liat ya 2021-2022 kan Modelnya agak berubah sedikit Ada penyesuaian sedikit kan Jadi lebih keren dikit lah depannya tuh ya Nah kita sekarang penasaran nih Mesinnya, itu lah mesinnya pake mesinnya R3 Yap Dimasukin di sebuah Carry Rasanya kayak apa Gimana? Boleh gak sih? Boleh gak sih test drive? Boleh, boleh banget Kita ada juga kok Di samping test drive passenger Kita juga ada test drive komersial Oh jadi walaupun gak cuma mobil passenger doang test drive-nya Komersial juga bisa Betul sekali Jadi para penggiat pengusaha ya Kalau mau terasain dulu Suzuki Carry Kemampuan Suzuki Carry Bisa test drive dulu Bisa pasti Bisa Wah, aku mau test drive Yuk, langsung Ada? Ada, di depan Oke Langsung aja Langsung deh, boleh Asik Enak banget ya Di sini mau test drive apapun juga tersedia ya Iya dong Kita kan SBT Harapan Indah Termasuk kantor pusatnya juga Jadi semua tersedia test drive di sini Ada passenger, ada komersial Bisa datang langsung ke Suzuki Harapan Indah Keren banget Oke, yuk Nah, ini Suzuki Carry test drive-nya Tapi ini yang model 2019 ya, Bu ya? Iya, betul Walaupun 2019, tapi secara mesin sama Jadi pemakaiannya pun rasanya sama Cuma beda tahunnya aja Jadi cuma beda sedikit aja Dikit aja ya? Memang sih cuma beda di Creel doang sih, Bu ya? Mesin juga masih sama persis ya? Betul Masih pakai mesin yang sebenarnya mirip-mirip sama yang di R3 sama SL7 Betul Bu, sebelum naik, pengen tahu dulu Ini harganya berapa sih si Carry ini? Yang model terbaru? Carry ya? Kalau Carry itu kita punya ada 4 tipe ya Ada FD FD biasa itu Rp129.000.000 Iya Nah, untuk yang AC-nya itu Rp130.000.000.000 Terus ada juga yang beda lagi, bug-nya WD Yang White Deck White Deck Itu harganya Rp138.000.000.000 Yang AC-nya itu Rp139.000.000.000 Oh, jadi paling tinggi Rp139.000.000.000 Iya, itu yang bug-nya lebih besar Paling besar, White Deck White Deck itu power steering dan juga sudah AC? Ber-AC, itu Oh, jadi kalau yang sudah ber-power steering, sudah pasti dapat AC? Iya Kalau PS itu sudah pasti AC Oh, oke Jadi sudah Pesu Rp139.000.000, sudah paling Itu harganya Rp2022.000.000? Iya, itu sudah Rp2022.000.000.000 Sudah otr, sudah langsung jalan, sudah plus gear semuanya Wah, terjangkau banget Berarti kita tinggal beli, bayar saja segitu Sudah bisa langsung jalan mobil ya? Iya, betul Betul sekali Menarik banget Eh, biasanya Suzuki itu kalau sudah harganya Wapunda terjangkau kayak gitu Suka masih ngasih promo lagi Ada gak sih? Ada dong Tapi kalau promo, kayaknya lebih baik kita cobain sambil jalan yuk oh gitu? boleh sih, enak juga sambil ngerasain, sambil ngomongin promonya ya iya, 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 iya wah, ini nih oh ini varian yang non-PS, yang standar non-PS dan non-AC ya? iya, betul tapi ini yang flat deck juga, berarti ini yang paling standar? iya, paling standar ini yang paling terjangkau, tadi berapa harganya kalau yang paling terjangkau ini? yang paling terjangkau itu tadi di Rp 129.500 Rp 129.500? iya, iya kita pakai seatbelt dulu ya? iya, betul jarang-jarang kan, best drive carian? iya, enggak pernah nih pernah sekali nih karena pernah ketemu Harry itu udah kita udah pernah lihat reviewnya, unitnya gitu ya kan? tapi belum pernah ngerasain nyetir nih mobil, dua pintu, mesin tengah, penggerak belakang, manual lagi, punya Suzuki gila, keren kan? ini termasuk backbone kita loh backbone makanya, mobil paling laris ya Suzuki ya? iya oke, kita langsung jalan-jalan aja ya? iya enak banget nih, angin cepoy-cepoi ya? iya sebenernya udah AC sih angin cepoy-cepoi angin cepoy-cepoi angin cepoy-cepoi iya, betul wah pertama kali gini bawa Carrie yang terbaru iya jujur memang Carrie itu, kalau kata-kata teman yang udah pakai mobil ini juga ya dan kebetulan aku ada unit usaha pakai ini juga emang banyak yang bilang, ini tuh mobilnya tarikannya lumayan iya terus irit juga iya, betul itu betul-betul irit ya tahan bakarnya karena juga dia pakai mesinnya R3 ya? iya, betul mesin baru yang udah didevelop di tahun 2018 iya, iya sedangkan kalau rivalnya kan dia yang mesin tua ya? iya sampai sekarang gak ganti-ganti iya, ini lebih keren sudah ada inovasinya inovasi mau mobil komersil pun gak dipandang sebelah mata dikasih mesin ECE itu gak kayak gitu ya dia tuh dikasih mesin yang proper, mesin baru gitu ya aku suka dari manualnya, transmisi manualnya tuh cepat gitu perpindahannya untuk ukuran komersil, bagus bagus ya gak berat ya? gak berat, gampang jadi kan kalau misalnya kasian gitu yang suka ngantar-ngantar barang pakai ini kan kalau transmisi yang berat ya jadi susah kan kalau kayak gini kan enak jadinya iya tuh ganti-ganti juga gampang mau slap-slip juga gampang kalau mau yang enaknya lagi ya ambil yang PS oh iya karena rata-rata biasanya kalau ambil yang biasa itu pemiliknya punya driver tapi kalau yang pemiliknya langsung dia mau bawa sendiri dia pasti ambilnya yang PS karena kan buat dia juga dia juga masih bawa juga gitu tapi kalau menurutku ini yang non-PS pun udah cukup sih menurutku iya aku juga ngambil yang non-PS soalnya memang yang non-PS harganya kan terjangkau betul dan ya kadang juga enakan kalau buat ngangkat-ngangkat barang biar powernya dapet banget kan lebih mending matiin AC kan iya pasti jadi AC juga jarang nge-pake juga gak sih? ya nge-pake, betul gitu dan ini ya oke lah emang pasti gak seringan sama yang power kiri tapi bukan yang berat-downet juga enggak ya kan bannya juga bukan bannya gede bannya juga kecil gitu oke tadi kan kita udah ngomongin harga tadi paling mahal Rp 139.000.000 ya? yang paling mahal ya Rp 139.000.000 Rp 139.000.000 itu yang sudah PS, AC, White Deck lagi White Deck lagi, betul jadi udah paling lengkapnya ibaratnya dengan desain yang baru kalau ini kan varian yang 2019 iya betul nah ada promo lagi ya? siapa tau kan kita mau nambah kan menarik dong gitu sama pengusaha-pengusaha yang lagi nonton nih lagi pengen nambah kiri baru ada gak? ya jadi untuk promonya di bulan Maret ini kita ada promo untuk apa namanya potongan 2 kali antara sama administrasi ya ada isinya jadi kalau yang FD yang kita pakai ini itu DPnya dimulai dari Rp 7.000.000.000 Rp 7.000.000? Rp 7.000.000.000 udah bisa bisa buat pulang waktu ini betul wow Rp 8.000.000.000 o равно 2 juta untuk yang VFD jadi kalau paling tinggi DPnya berapa? yang paling tinggi yang WD cuma 2 juta ini Rp 9.500.000.000 Rp 9.500.000.000? iya kmh Rp 2.500.000.000 untuk sudah dapat yang Diteteli jadi Rp 9.500.000.000.000 dan ga sampe Rp 10.000.000.000, udah bisa dipakai untuk usaha kalian ya betul, betul jadi misalnya ya, ibaratnya ada yang punya usaha modal Rp50 juta iya Rp30 juta untuk operasi no cost Rp20 juta untuk beli mobil ya iya, betul DP-in dulu nih 2 mobil ini iya, betul dapet 2 unit iya yang paling tinggi udah biasa dia buat bawa-bawa mobil ya iya, betul wah, menarik banget sih ini dari total DP Rp40 jutaan Rp40 jutaan ooooh ini diskonnya Rp31 juta? iya, diskonnya Rp31 juta ini diskonnya Rp31 juta? iya waw, menarik banget iya, Rp32 jutaan wah, jadi memang bener-bener karena seharusnya requirement-nya DP-nya sekitar Rp40 juta iya, yang tadi saya sebutkan Rp7 juta iya, itu sudah dipotong dipotong berarti sudah dipotong DP gitu loh keren, keren, keren banget emang, susu kita emang selalu the best deh kalau ngasih promo iya, betul dia udah harganya paling iya, kompetitif bagus lah bahkan lumayan terjangkau kalau dibanding di rival-rivalnya iya udah gitu masih suka ngasih promo lagi lah gitu iya, betul gitu terus kan juga, apa namanya eee, servisnya juga kan kita ada apa aja sih, ada apa aja? ada, ada penjelasan servis itu ada Rp1.000 sampai Rp100.000 km kan terus, eee, apa namanya, KIR juga udah semuanya kita bantuin harga Rp139 juta itu udah ikut pengurusan KIR? iya, sudah, sudah ikut pengurusan KIR? tinggal bawa pulang tinggal bawa pulang wow terus untuk data juga, nanti kita bisa bantu yang penting, customer-nya tidak call lima oh iya, iya di garis bawah ini, tidak call lima tidak call lima, iya, iya iya, iya harus ngerti, tapi sisanya iya, kalau masih kita bisa bantu iya, ada problem dikit, masih boleh lah iya, iya, masih kita bisa bantu lah data-nya bisa, bisa, bisa dibantu lah sama Bu Ika lah ya iya, Asta, customer-nya juga harus jujur nih sama kita apa adanya ya? iya, apa adanya kalau memang ada problem, ngomong kalau ada problem, mendingan ngomong dia depan kita sudah jalan, gini sih gak tau ya gitu lah ternyata pak, ini pukul, gila, 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 gila nah, kadang-kadang customer suka kayak gitu tuh iya, iya, iya kalau ambil susuknya sama Ika itu jiknya bisa tampak lagi, insya Allah amin, didoain amin banyak doanya, tuh iya, 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 iya beli kapan lagi? selain bonus uang, bonus cashback, bonus NOAH lagi iya, betul, jarang-jarang kan? jarang-jarang, bro dipromosiin dipromosiin pas begitu ngerasain, ini enak sih ini mobilnya tuh enak aku suka transmisi manualnya biasanya mobil-mobil komersial tuh transmisi manualnya, iya, kurang menyenangkan kalau ini kita masih mikirin juga, walaupun mobil komersial nanti, iya, harus bisa nyaman juga gitu iya pengadangan gak? kita punya, apa tuh namanya kayak club tapi stickup wah, ada ya? saya juga baru tau tugas tembus saya jadi, dimodip semua oh, jadi pick up-nya dimodip semua? pick up-nya dimodip semua padahal mereka maaf, ya di pasar gitu iya, 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 iya pengusaha iya, pengusaha pedagang tapi, dia malah bikin club ya? iya menarik banget sih jadi bukan cuma, apa namanya, XFM iya, iya pick up pun ada club kanan bukan R3, R3, iya, iya, betul tapi dia, ini carry aja ada keren, keren ini enak soalnya, gue liat ya nih, kita manualnya juga enak gitu gantinya tuh, shifter-nya pas enak sih, ini aku ngerti sekarang kenapa sekarang semua orang udah mulai ganti ini dan kebayang, dengan tenaganya yang lumayan ini ngangkat barangnya juga cukup berat pasti keangkut dengan baik enggak, enggak berat, enggak ngos-ngosan gitu, pasti aman banget mobilnya iya, betul nah, akhirnya punya kesempatan tuh ngerasain Suzuki Carry ya iya, gimana karena? dan ternyata enak ya iya, pantes banyak sekarang pengusaha-pengusaha teman-teman juga yang pengusaha juga banyak yang mulai berpindah ke carry udah mulai, usaha-usahanya udah mulai bangkit pada beli carry makanya Suzuki penjualannya meroket banget ya tahun lalu, Alhamdulillah Alhamdulillah, cuan dong gue ikanin iya dong, istinya aku jadi, itu ya, selain memang carry dia memiliki kemampuan yang menyenangkan dia rasanya enak di bawah tuh, bukan seperti lightnya pick-up lah transmisinya tuh nikmat banget gear shift-nya tuh bagus dan tenaganya juga adukat efisien juga bisa mengangkat banyak lagi bisa sampai 1 ton lebih ya iya, 1-1,5 ton 1-1,5 ton sekuat itu sih carry itu jadi bisa lebih bikin running cost usaha kalian sangat efisien karena kemampuan dia mengangkat barangnya banyak tapi bensinya gak usah bayar mahal jadi, ini udah pilihan yang sangat pas lagi apalagi harganya terjangkau banget iya, 139 juta ya iya terus DP-nya dikasih diskon lagi iya, sampai 31 juta 31 juta keren banget, emang Suzuki tuh emang gak main-main lah walaupun kualitasnya bagus, rasa mobilnya enak tapi tetap diberikan harga terbaik dan diskon terbaik baik pastinya betul sekali belum lagi kalau beli dari Bu Ika di doain katanya ya iya, plus doa jadi usahanya makin manjur ya usahanya makin lancar tambah lagi marah catam-catamnya amin awalnya beli 2 carry, jadi beli 20 gitu ya iya, beli 20 iya, betul amin oke CVT, terima kasih sudah menonton jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi main-main juga ke Instagram kami dan follow Instagram kami di atcvt.indonesia dan kalau kalian tertarik nih untuk membeli peminang Suzuki Carry ini bisa langsung kontak aja Bu Ika, nih nomernya disini ya atau kalau mau detailnya tinggal klik nomernya ada di deskripsi biar kalian copy paste langsung masuk bisa taruh di deskripsi iya dan juga kami sekarang sudah memiliki website kalau kalian gak mau sibuk datang-datang ke dealer kita yang urusin nanti kita langsung urusin ke Bu Ika yang langsung untuk pembelian Suzuki kalian pastinya di cvt.indonesia.co.id oke CVT, sudah gerimis sampai ketemu lagi di video berikutnya ya yup thank you thank you Bu Ika terimakasih CVT sudah menonton jangan lupa support kami dengan tonton video-video kami yang lain ya sampai ketemu di video berikutnya stay tune thank you 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 thank you